Intro Hi guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, kayaknya gak bagus deh kalau panik lagi Nice Oke Kali ini saya akan membahas tentang Corona Akhir-akhir ini, Corona telah menghebohkan dunia Seperti contohnya di Indonesia Di Indonesia sudah ada orang yang terkena virus Corona Banyak orang yang meninggal dikarenakan Corona Jadi, kita harus waspada terhadap virus Corona Gejala-gejala yang ditinggalkan oleh virus Corona adalah Batu kering, demam, terkadang sakit tengkorokan, sesak nafas, dan juga lemas Untuk itu, kalian harus menjaga diri Cara menjaga diri adalah Hindari menyentuh area wajah Tutup hidung dan mulut dengan masker Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Lalu selain pakai masker, kalian juga harus cuci tangan dan jaga kebersihan diri kalian maupun kebersihan rumah kalian Dan cara untuk menjaga diri kalian dari virus Corona Contohnya, antara lain Hindari menyentuh area Jaga jarak Seperti hindari kerumunan orang Jadi, kalian harus menghindari tempat yang ramai Contohnya pasar, mal, dan biaskop Kalian juga harus menghindari salaman Saat kalian salaman, mungkin orang yang kalian ajak salaman itu telah terinfeksi virus Corona Jadi, virus itu dapat menyebar ke tubuh kalian Lalu, hindari cipika-cipiki Nah, bagi kalian yang suka sipet-cipiki Untuk saat ini Stop kebiasaan kalian Karena itu juga dapat menjadi Cara virus Corona menyebar ke tubuh kalian Kalian juga harus stop kebiasaan kalian untuk pelukan Contohnya Kalian sering pelukan dengan teman kalian Atau kerabat kalian Nah, mungkin kerabat atau teman kalian Itu terinfeksi virus Corona Jadi, kalian harus menghentikan kebiasaan Mengeluk orang Dan, kalian juga harus menyemprot barang-barang yang sering disentuh Dengan disinfektan Contohnya, seperti gagang pintu Handphone Lalu, gagang motor mungkin Dan juga, gagang sepeda Dan lain-lain Lalu, jika kalian tidak mempunyai disinfektan Saya akan mengajari kalian Cara membuat disinfektan Barang-barang yang diperlukan Contohnya, seperti ini Nah, jadi yang kita butuhkan adalah Air Semprotan Cuka Baking powder Takaran Sendok teh Dan corong Hal yang pertama Yang harus kita lakukan adalah Membuka tutup semprotan Jika sudah Ambil corong Lalu letakkan Pada mulut Pada mulut Semprotan Setelah itu Kita ukur air 50 mili Ya, kira-kira Kira-kira segini Kita masukkan Kedalam takaran Kedalam Semprotan Setelah itu Kita ambil 2 sendok Baking powder Baking powder Kita ambil 2 sendok Lalu Setelah kalian masukkan Kalian Kalian tutup Semprotan Setelah kalian tutup Kalian Kocok Semprotan Setelah kalian aduk Kalian harus menyemprotkannya Kepada Ponsel Juga Kepada Gagang pintu Kepada Gagang motor Dan juga Setang sepeda Baiklah Karena semuanya sudah Tidak kita perlukan Maka kita akan menyikipkan Baran-bahannya terlebih dahulu Nah Habis ini Kita akan menyemprot Barang-barang Yang sering Dipegang Dan digunakan Oleh orang-orang Contohnya Ponsel Jadi Cara menyemprotkan Disinfektan pada ponsel Yaitu Dengan cara Menyemprotkan Disinfektan Kelayar ponsel Jika sudah Jika sudah Kalian ambil itu Lalu Kalian Lab Layar ponsel kalian Dengan situ Setelah itu Kalian Kebagian belakang ponsel Lalu Kalian semprotkan Disinfektan Kebagian belakang ponsel Setelah kalian semprotkan Kalian lab kembali Bagian belakang ponsel Kalian bisa menggunakan ponsel kalian kembali Setelah dikumprotkan Disinfektan Kalian juga harus menyemprotkan Barang-barang yang sering kalian gunakan Atau sering kalian pegang Contohnya seperti gagang pintu Caranya seperti ini Di sini yang ada gagang pintu Kita akan menyemprotkan gagang pintu ini dengan disinfektan Caranya seperti ini Kalian Dekati gagang pintu Lalu kalian semprotkan disinfektan Pada gagang pintu Setelah itu Kalian ambil tisu Lalu kalian elak Gagang pintu Yang sudah dikumprotkan disinfektan Setelah kalian elak Maka gagang pintu kalian Sudah dikumprotkan Dan besi Selanjutnya Selanjutnya Kita akan menyemprotkan Disinfektan Kepada gagang sepeda Kepada gagang sepeda Karena saya sering berolahraga di sepeda statis ini Maka kita akan membersihkan gagang sepeda statis ini Secara seperti ini Lapan yang disemprotkan seperti ini Kalian harus mengambil tisu Dan Kalian elak gagang sepeda statis yang tadi sudah kita semprot Jika sudah Kalian harus menyemprotkan gagang sepeda statis sebelahnya Caranya seperti ini Kalian sudah bisa menggunakan sepeda statis kalian kembali karena sudah steril dan bersebut Lalu Kalian harus mencuci tangan agar tidak terkena virus corona Cara mencuci tangan yang benar adalah seperti berikut Cara untuk mencuci tangan yang benar adalah seperti berikut Cara yang benar untuk mencuci tangan adalah Pertama-tama kalian harus membasarkan tangan kalian terlebih dahulu Setelah itu kalian ambil sabun Lalu kalian gosok tangan kalian dengan cara mengutar ke sebelah kiri Setelah itu Kalian masukkan jari bagian kanan ke dalam kelas jari bagian kiri Begitu pun dengan jari sebelah kiri Lalu kalian masukkan selah-selah jari kanan ke jari kiri Dan kalian gosok gosok Setelah itu Kalian kepal kedua tangan Dan Putar ke kanan ke kiri Setelah itu Kalian pegang ibu jari sebelah kiri dengan tangan kanan dan diputar Begitu pun sebaliknya Lalu kalian tekan bagian telapak tangan sebelah kiri dengan tangan kanan dan diputar-putar Begitu pun sebaliknya Begitu pun sebaliknya Lalu kalian tekan bagian tangan sebelah kiri dengan jempol sebelah kanan dan diputar di pergelangan Begitu pun sebaliknya Setelah itu kalian bilas tangan kalian dengan air bersih Setelah kalian bilas Kalian matikan keren air Jangan dengan tangan yang sudah kita cuci Tapi matikan dengan sipit Setelah itu kita lak tangan kita dengan kain yang kering dan bersih Sekarang tangan kalian sudah bersih dan kalian sudah boleh memegang sesuatu Itulah cara untuk mencuci tangan yang benar dan juga bersih Oke guys Jadi begitulah cara untuk mencuci tangan yang benar dan juga bersih Kalian harus membuat disinterkan agar barang-barang yang sering kalian seduk Stereo Kalian juga harus memakai masker Agar kalian terbindar dari virus Corona Sekian info dari saya Semoga membantu kalian semua bertiga virus Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih